Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Sultan Agung, Puri Waihalim, Minggu Dilihari. Api meluluh lantakan tiga bangunan kiosk selu permanen milik warga dan satu hal febus. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian dipaksir bercapai puluhan juta rupiah. Api mula menyambar sekitar pukul 12 malam di susul padamnya listrik. Mobil pemadam kebakaran datang 15 menit kemudian dan berhasil mencinakkan api yang mulai membesar selama 2 jam. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun berdasarkan penuturan seorang warga sekitar, tapi disebabkan kelalaian seseorang yang membakar sampah di lokasi kejadian. Tiga bangunan kiosk milik pedagang perabotan, durian, dan kiosk tambal ban menjadi sasaran si jago merah. Sebuah halte yang berada tepat di sebelah kiosk juga terbakar bagian atapnya. Putri Kurniawati telaporkan.